Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back to my channel Oke masih bersama saya di hariannya channel dan untuk video kali ini kita akan bahas bitcar brace lagi guys jadi buat teman-teman semua yang baru gabung jangan lupa kalian like video ini dan kalian subscribe channel ini dan dan di segi videonya agar kalian enggak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini guys Oke disini kita kutip dari bigger chain jadi pembaruan dompet bigger dompet bigger telah dihapus dari playstore karena perbaruan kebijakan perlindungan data baru Google kami harus mengirim ulang pembuatan aplikasi dengan formulir perlindungan data saat ini sedang ditinjau dan akan langsung dalam waktu dekat Oke jadi buat teman-teman semua yang Hai bilang di playstore aplikasinya sudah hilang ini project nggak jelas ini skem ini itu ini itu hahaha Oke kita update di video kali ini guys dan kemarin saya sudah download aplikasi yang baru di playstore guys ini postingan dari bitgirl bridge official Oke saya disini sudah berada di bitgirl bridge yang sudah terverifikasi akunnya dan ini akun ofisialnya langsung dari bridge guys bridge wallet live di playstore fitur dan pembaruan bridge mainnet didukung tambahkan token khusus pada rantai bitgirl token versi 20 tukar instan keamanan ditingkatkan dan peningkatan kinerja wah ini sudah tersedia di playstore guys jadi buat kalian yang nggak sabar ya udah berarti kalian 90% dari yang kita jelaskan kemarin gitu ya hahaha buat teman-teman semua yang menjadi bigger community ataupun bigger army atau bridge army ini kalian selamat karena aplikasi sudah dirilis lagi guys atau sudah didaftarkan lagi ke Google Playstore dengan kebijakan dari Google yang baru dan kesesuaian dari aplikasi dengan kebijakan dari Google Playstore nya guys Oke Oke disini sudah tersedia di Google Playstore guys dan saya sudah mendownloadnya atau memperbarui aplikasi yang kemarin itu dihapus ya karena kemarin saya enggak ngapus aplikasi yang lama dan sekarang sudah live atau sudah tersedia di Google Playstore dan kalian bisa langsung download guys dan disini kita akan coba untuk buka ya aplikasinya apakah ada pembaruan Oke masih seperti biasa dan disini tidak ada pembaharuan yang signifikan dan mungkin hanya privasi data dan kebijakan dari Google yang disesuaikan gitu guys dari aplikasi ini ke Google Playstore nya agar data dari pengguna atau usernya dari pengguna aplikasi bitcry ini aman gitu guys dan disini kita juga bisa lihat untuk menu penukaran bitker atau brace dengan BNB Oke disini ya buat teman-teman semua kalian tinggal tambahkan custom token ya custom token bisa ditambahkan di sini guys di bawah Oke di bawah ini dan kita bisa lihat di sini ada ethereum dan Binance Martin lalu bitker atau bridge token Hai Oke di sini kalian juga sudah bisa mengakses pankekswap.finance dan di sini juga bisa kalian tambahkan dengan bitker birs bit bitres 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 ada hahaha jadi namanya bitris guys Hai Oke kalian harus menambahkan kontrak address dari bitger birs ini guys di sini ya untuk menambahkan token atau menukarkan dengan BNB guys sebentar Oke untuk mengetahui kontrak address dari bitger birs itu kalian tinggal kunjungi koin market cap dan kalian lihat di sini ada kontrak ada spin and smart chain ya jadi kalian langsung aja copy di sini copy paste guys Oke kita tambahkan secara manual ya di sini kita tambahkan manual Oke kita import guys important yes understand Oke jadi langsung masih ya kalau misalkan kalian mau entry atau menukarkan BNB dengan bitger birs ini tinggal kalau kalian isikan dengan BNB kalian ya di sini kalian depositkan BNB misalnya 0,01 kalian akan mendapatkan token bitger birs ini sekitar 51,900 ribu yang 51 juta 900 ribu token bitger Oke jadi tergantung gas finya dari pancake swap ini guys berapa persen yang biasanya sih 10 persen ya atau 11 persen jadi kalian bisa langsung set di gambar pengaturan ini ya gambar pengaturan dan kalian set custom guys set custom disini atau kalian mau instan ya instan dan fast dan standar Oke buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan DR Oke disini kita lihat di koin market cap harganya itu menurun sekitar 4,620 persen dan untuk market capnya itu sekitar lead 200 26 juta dolar dan untuk market besar keseluruhan itu ada sekitar 5 531 juta dolar Oke untuk volume perdagangan per 24 jam ada 2 juta 444 4.520 dolar sudah mengalami kenaikan skit sedikit ya atau sekitar 854 dolaran ya Oke jadi kita lihat disini grafiknya itu lumayan nangis dan kalau misalkan kita lihat tiga hari terakhir itu lumayan biris Oke dan disini satu bulan terakhir kayak ada disini dua yang kembar disini guys kembar charge nya kembar dan kemungkinan dia akan kembar lagi di depan loh oke oke disini kita kutip dari analitik insik dan Shiba Inu brand red melonjak tapi Shiba Inu atau sip token masih mengikuti pertumbuhan dari Bitger atau Bridge Bitger guys di update 8 Juni 2022 guys Oke disini adopsi bakar-bakar portal Shiba Inu berkembang pesat dengan lebih banyak pengembang atau pemegang yang membakar token tapi disini pertumbuhan Bitger masih di depan Shiba Inu bahkan dengan token yang terus tumbuh guys jadi kita bisa lihat disini untuk ekosistemnya itu bertumbuh cepat ya untuk Bitger gitu guys sementara Shiba Inu baru dirilis beberapa bulan yang lalu ya itu Shibarium atau apa itu namanya ya guys jadi disini kita bisa lihat kecepatan pembakaran merosot ketika pendiri Shiba Inu Ryoshi meninggalkan tetapi dilanjutkan dengan ledakan beberapa hari terakhir telah melihat tingkat pembakaran meroket sekitar 190 persen hanya dalam 24 jam namun para ahli kripto mengatakan bahwa perlu waktu sebelum Shiba brand dapat memulai membuat dampak yang signifikan pada harga ini karena pasokan contohkan Shiba Inu yang besar dan tekanan jual yang meningkat itu sebabnya Shiba Inu Hai masih berjuang untuk mengejar kinerja harga Bitger Bitger telah melakukan dengan baik di pasar tahun ini guys dan bahkan memposting ATH baru tahun ini karena koin Bitger didorong oleh sejumlah besar investor Bitger baru dan fakta bahwa Bitger telah berhasil menekan tekanan jual jadi maksudnya di tahun ini ya bukan di tahun sebelumnya gitu untuk eh harga kestabilan itu masih bagus si Bitger gitu guys kalau untuk Shiba Inu sih ya menurut saya itu ada penurunan yang sangat luar biasa bahkan ada yang sangkut Shiba Inu itu sekitar hampir 90% ya dari 900 juta dari 900 juta sampai turun jadi sekitar 100 jutaan atau berapa gitu lah Oke guys jadi tim Bitger juga mengungguli Shiba Inu dalam mengembangkan ekosistem ekosistem Bitger telah tumbuh lebih cepat daripada ekosistem Shiba bener sih kalau menurut saya di tahun ini ini guys dan ini adalah salah satu yang membuat Bitger berhasil di pasar Bitger memiliki blockchain sendiri rantai BRC20 sementara Shiba Inu masih merupakan salah satu proyek di rantai ethereum Nah itu perlu kalian garis bawahi guys jadi meskipun dia memiliki shibarium atau blockchain sendiri tapi dia masih di bawah jaringan si ethereum Nah kalau Bitger ini memiliki jaringan sendiri dan ekosistem sendiri gitu guys dan lebih kerennya lagi dia memiliki 100 100.000 TPS ya dan gas fina itu memiliki gas via 0 gitu bisa dikatakan 0 gitu atau lebih murah gitu guys dari yang lainnya gitu kan setelah versi Solana gitu guys Oke di sini kita bisa lihat ini hanyalah beberapa alasan mengapa meskipun kenaikan harga meningkat Shiba Inu masih mencerta Bitger dalam kinerja harga memang benar kalau misalkan harganya itu masih tinggi Shiba ini ya daripada Bitger hal ini mungkin tetap terjadi selama beberapa bulan kedepan karena Bitger meluncurkan lebih banyak produk dari peta jalan versi 2 atau peta jalan Bitger V2 dan proyek Bitger startup studio guys studio guys dan disini kita bisa lihat oleh karena itu Shiba Inu perlu berbuat lebih baik untuk mengejar pertumbuhan dari perkembangan Bitger untuk menghasilkan pertumbuhan harga yang sama Oke mantap banget guys maksudnya harga yang sama itu itu bukan sama harganya gitu ya jadi harga yang sama itu dengan pertumbuhan yang sama gitu misalnya Bitger pertama rilis di harga satu rupiah misalnya nih misalnya di nah saat perilisan Bitger Shiba Inu memiliki harga dua rupiah jadi kalau misalkan penurunannya itu harus stabil gitu ya menurut si para ahli kripto ini mungkin makanya dikatakan si Shiba Inu itu masih pembuntuti si Bitger Bridge ini guys dengan ekosistemnya bukan dengan harganya gitu guys oke 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 nah mungkin untuk video kali ini kabar berita dari Bitger Bridge cukup sekian dulu dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya guys dan ketika kalian mempunyai kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar salam sukses salam cuan buat kita semua guys jangan lupa disclaimer on dan dior selalu gunakan uang yang aman agar kalian enggak nangis di pojokan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati